Di saat yang sama, berita bahwa Kyuksu dan Sumei telah menjadi penantang telah menyebar ke seluruh dunia manusia. Setiap kali penantang lahir, itu akan menjadi peristiwa yang menggemparkan dunia di alam cloud. Ini akan segera menjadi berita utama dan dikirim ke telepon semua orang. Segera, orang-orang di seluruh dunia menjadi heboh dan mulai mendiskusikannya dengan heboh. Luar biasa, kita manusia punya dua penantang lagi. Ini adalah keberuntungan umat manusia. He he, dengan dua penantang lagi, mari kita lihat apakah monster-monster itu masih bisa begitu sombong. Sekarang kita sebagai manusia tidak perlu khawatir. Jika kita dapat memiliki beberapa penantang tak terkalahkan lagi, kita mungkin akan mampu mendominasi seluruh dunia. Kita akan menguasai benua dan laut tak berujung. Bahkan bintang-bintang dan lautan pun akan menguasainya. Menjadi milik kita. Saya dengar manusia sudah mulai menjelajahi luar angkasa untuk mencari kehidupan di luar bumi. Mungkin akan segera ada kemajuan. Mungkin kita bahkan bisa menjajah planet di masa depan. Banyak orang yang sangat bersemangat. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka tentang apa arti calenger bagi manusia. Bagi manusia, penantang seperti kekuatan penstabil. Bagaimanapun, hanya penantang yang bisa melawan penantang. Berdasarkan senjata manusia saat ini, hanya sedikit yang bisa menghadapi calenger. Selain itu, biaya produksinya sangat mahal dan jumlahnya sedikit. Tidak realistis mengandalkan senjata ini untuk melawan monster kings. Begitu mereka mencapai level invincible calenger, tidak ada senjata yang bisa menghentikan mereka. Bahkan meriam laser pun tidak akan terluka. Begitu mereka bergerak, meriam laser bahkan tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan tempur kelas atas, hanya satu raja iblis yang tak terkalahkan saja sudah cukup untuk menghancurkan kota manusia. Semakin maju suatu peradaban, semakin besar kekuatan tempur tingkat tinggi yang menentukan hasil perang. Itu seperti era nuklir. Begitu bom nuklir diluncurkan, semua kapal induk, bom, dan senjata satelit tidak akan berguna lagi. Ketika bom nuklir meledak, segala sesuatu di dunia akan hancur. Kuantitas, kualitas, jumlah, dan perlengkapan bagus semuanya tidak ada artinya di hadapan dewa perang seperti itu. Tentu saja, karena mereka terlalu kuat, kekuatan tempur tingkat tinggi seperti itu tidak akan dimobilisasi kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati. Mereka hanya akan digunakan sebagai ancaman dan pencegahan. Bukan hanya calenger, tapi juga dua calenger wanita. Mereka sangat cantik. Mereka seperti Dewi. Aku merasa seperti sedang jatuh cinta. Beberapa orang terpesona oleh kecantikan mereka yang tiada taraf. Banyak orang yang merasa dirinya adalah idola nasional. Jika mereka berakting, ratingnya pasti akan meroket dan mereka akan mendapatkan banyak penggemar. Jangan pernah berpikir tentang itu. Itu adalah seorang raja. Dia berada pada level yang sangat berbeda dari kita orang biasa. Pria mana yang pantas mendapatkan wanita luar biasa seperti itu. Saya yakin siapapun akan tersentak saat melihatnya. Beberapa orang menghela nafas dengan emosi. Di hadapan wanita seperti itu, diperkirakan pria mana pun akan merasa malu dengan inferioritasnya. Di antara pria-pria dari generasi yang sama, hanya ada sedikit yang layak untuk mereka. Bagaimanapun, mereka semua telah menjadi raja, sementara yang lain masih berjuang di alam master. Tidak, menurut selentingan, dua wanita cantik ini sudah memiliki laki-laki. Mereka sudah lama bercinta, dan itu laki-laki yang sama. Seseorang menyebarkan informasi selentingan secara misterius. F. Chuck, apakah ini nyata? Jika kamu dapat satu, kamu akan cukup beruntung untuk mendapatkannya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan dua? Kamu akan memeluk mereka dengan kedua tangan. Eh huang dan nuying, binatang manakah yang sangat keterlaluan? Sekelompok orang mengertakkan gigi, merasakan kesedihan dan kemarahan yang tiada taraf. Keindahan yang begitu luar biasa sebenarnya telah diambil oleh seekor babi, dan dua ekor sekaligus. Siapa yang sanggup menanggung hal seperti itu? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Juara pertarungan jenius, Siaping. Jangan bicara omong kosong di sini. Siaping baru berusia 19 tahun-tahun ini, dan dia baru saja datang ke Cloud Realm untuk belajar. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia tidak ada hubungannya dengan keduanya. Kamu tidak tahu apa-apa. Nonakiyu sepertinya pergi ke planet Yanhuang untuk menjadi guru selama setahun untuk berkultivasi. Kebetulan dia mengajar kelas Siaping. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Binatang buas. Siaping bahkan menggoda gurunya sendiri. Apakah dia masih manusia? Dia tidak belajar dengan baik di sekolah dan menggoda guru sepanjang hari. Bagaimana dia bisa belajar dengan baik seperti ini? Saya mendesak agar sekolah melarang praktik cinta monyet yang tidak sehat ini. Begitu kami menemukan tanda-tandanya, kami akan segera menindak dan menghentikan perilaku jahat ini sejak awal. Dia telah diterima di Universitas Yanhuang dan menjadi juara pertarungan jenius. Dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Bagaimana prestasi akademisnya bisa buruk? Semua orang mengertakan gigi karena kebencian. Mereka sangat tidak rela. Jika kinerja Siaping tidak cukup baik, mereka dapat mengkritiknya dengan keras, berpikir bahwa dia sama sekali tidak layak untuk kedua dewi tersebut. Namun, di usianya yang baru 19 tahun, dia telah menjadi juara pertarungan jenius dan mencapai alam master. Dia telah menyapu semua lawannya dengan sikap yang tak terkalahkan. Ini adalah kualifikasi seorang raja yang tak terkalahkan. Bisa dibayangkan bahwa dalam waktu singkat, orang ini pasti akan menjadi raja. Pelaku kejahatan seperti itu, bahkan jika seseorang ingin menyerangnya, tidak ada cara untuk melakukannya. Terkadang kesenjangannya begitu besar sehingga mustahil untuk dikompensasi. Bahkan rasa cemburu pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kekaguman. Itu tidak benar, Nona Kiyu telah menjadi gurunya selama setahun. Apa yang terjadi dengan Nona Su Mei? Dikatakan bahwa Nona Kiyu dan Nona Su adalah teman baik. Mereka berdua adalah teman sekelas di Universitas Yan Huang. Akibatnya, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi binatang buas itu, Siaping, terhubung dengan mereka. Tidak tahu malu, dia bahkan menyentuh sahabat pacarnya. Dia punya niat jahat. Bukankah ini satu kaki dalam dua perahu? Lebih dari itu, konon banyak wanita yang selingkuh dengan bajingan itu. Dari timur hingga barat kota, banyak sekali yang ingin melakukan aborsi untuknya. Wanita tak tahu malu itu ibarat ngengat bagi AAPI. Tidak ada keadilan. Mengapa begitu banyak Dewi menyukai bajingan seperti itu? Itu tidak masuk akal. Wanita tidak menyukai pria jahat. Saya tidak menerimanya. Saya juga ingin menjadi orang jahat. Jangan bicara omong kosong. Pria jahat murni adalah huligan. Wanita luar biasa mana yang akan menyukainya? Anda tahu betapa jahatnya orang itu. Dia kaya, tampan, berbadan delapan, bisa mengucapkan kata-kata manis, tahu cara membaca ekspresi orang, dan suka menggoda dimanapun. Ini adalah standar orang jahat. Siapa di antara kalian yang bisa memenuhinya? Sekelompok wanita yang dangkal, mengapa Anda tidak melihat kualitas batin saya? Saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Sekelompok netizen mengertakkan gigi, iri, cemburu, dan benci, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, ini adalah masalah pihak lain. Mereka hanya bisa menonton. Beberapa orang mengumpat dengan keras, berharap dua wanita cantik, Kiuksu dan Sumai, akan mengusir bajingan ini. Anak yang hilang akan membuka lembaran baru pada waktunya dan lepas dari lautan kepahitan. Saat ini, Siaping tidak tahu bahwa ada peristiwa yang menggemparkan dunia di internet. Saat ini, dia berada di ruang latihan vila, berlatih dalam pengasingan. Ganoderma geosentris yang diperolehnya sebelumnya langsung dimakannya. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan obat mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, menembus meridian, dan meningkatkan auraki di tubuhnya. 842. Di ruang pelatihan vila. Siaping duduk bersila di tanah dan mengoperasikan seni abadi yang murni. Kekuatan obat dari Ganoderma geosentris telah sepenuhnya melelek ke dalam anggota badan dan tulangnya, mengalir melalui setiap meridian seperti lava. Ini sangat hangat. Dia menutup matanya dan tungku matahari di tubuhnya terbakar, menyempurnakan kekuatan obat Ganoderma geosentris ke dalam gangki di tubuhnya. Ganoderma geosentris ini adalah obat spiritual yang lahir setelah menyerap esensi api yang tak ada habisnya. Itu berisi energi api murni. Bagi Siaping yang mengembangkan seni abadi yang murni, ini sangat bermanfaat. Bangun gelombang-gelombang-gelombang. Energi astral di setiap meridian tubuhnya melonjak pesat, seperti auman naga banjir, seperti aliran lahar, seperti letusan gunung berapi. Energi astral di tubuhnya meningkat pesat, dan itu bahkan melebihi apa yang telah diakembangkan selama beberapa tahun. Saat ini, tubuh Siaping bergetar. Titik akupuntur di tubuhnya dibuka satu per satu, memungkinkan titik akupuntur yang baru dibuka ini mengakomodasi peningkatan gangki di tubuhnya. Bahkan jika seseorang berkultivasi selama bertahun-tahun, itu tidak akan bermanfaat bagi seorang seniman bela diri seperti obat spiritual. Inilah sebabnya mengapa para seniman bela diri sangat menginginkan harta surgawi, karena bantuan yang dapat mereka berikan terlalu besar. Untungnya, obat spiritual ini diperoleh oleh Siaping, yang menghemat banyak waktu dan memungkinkan budidayanya meningkat pesat. Waktu berlalu Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika titik akupuntur wawasan terakhir dipecah oleh energi astral yang tak terbatas, mata Siaping mengungkapkan cahaya yang mengejutkan dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh gumpalan api merah. Dari jauh, nyala api ini seperti bunga teratai yang sedang mekar, sangat indah. Bahkan di ruang gelap, cahaya yang menyilaukan tidak dapat dihalangi. Suhu seluruh ruang pelatihan meningkat dengan cepat, dan gelombang panas pun bergulir. Bahkan udaranya tampak terdistorsi, dan sejumlah besar ilusi dihasilkan, seolah-olah seekor burung dewa sedang bernyanyi di dalam tubuhnya. Dong Siaping merasa bahwa dia akhirnya berhasil menembus hambatan tertentu dan melangkah ke dunia seni bela diri yang baru. Gangki dari 12 titik akupuntur bergabung menjadi satu, beresonansi satu sama lain, menghasilkan energi misterius. Langit keempat dari alam Grandmaster Setelah mendapatkan Ganoderma geocentris ini, dia terus membuka titik akupuntur di tubuhnya, sehingga menghemat banyak waktu kultivasinya. Akhirnya, dia menerobos ke langit keempat alam Grandmaster dalam satu gerakan. Ini adalah ranah Grandmaster tingkat menengah. Dibandingkan dengan langit ketiga alam Grandmaster, alam ini jauh lebih kuat. Kekuatan ini Siaping menemukan bahwa Gangki di tubuhnya tampaknya lebih mudah dikendalikan. Sambil berpikir, Gangki yang mengisi kekosongan segera berubah menjadi berbagai bentuk. Ada pedang sepanjang tiga kaki, pedang berkepala harimau, tombak perak, kapak raksasa, palu godam, kait, busur dan anak panah, dan berbagai macam senjata lainnya. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh yang membuat jantung berdebar-debar. Cahaya dingin mereka menyilaukan dan menindas. Ledakan Dia meninju, dan delapan belas senjata yang dikondensasi dari stelar energi di kehampaan segera meledak, menyerang boneka kayu besar di depan ruang pelatihan. Dengan suara peng, tiang-tiang kayu tersebut dipukul oleh senjata-senjata tersebut dan segera dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Potongannya rapi dan halus. Kekuatan yang sangat kuat, Siaping sangat puas. Dia merasa bahwa kekuatan serangan alam kekuatan tertinggi tahap keempat jauh lebih kuat daripada tahap ketiga. Setelah mencapai alam Zhongxi menengah, seseorang akan mampu mengendalikan energi geng mereka dengan lebih mudah. Mereka akan mampu mengubah energi geng mereka menjadi semua jenis senjata ilahi sesuka hati. Energi geng mereka tidak akan lebih lemah dari senjata lainnya. Mereka tidak bisa dihancurkan dan sangat tangguh. Bahkan kekuatannya meningkat pesat. Dia merasa tubuhnya penuh dengan otot yang meledak-ledak. Setiap gerakan yang dia lakukan seperti binatang raksasa, menyapu semua yang menghalangi jalannya. Dengan pukulan ringan, dia bisa menciptakan ledakan udara. Bahkan dari jarak beberapa kilometer, dia masih bisa menghancurkan gunung kecil. Terlebih lagi, puluhan sel Infernal Golden Crow di tubuhnya juga telah terbangun, membuat garis keturunan Infernal Golden Crow semakin kuat. Tampaknya darahnya berubah menjadi emas pucat, dan seluruh tubuhnya terbungkus cahaya kemasan. Dari kejauhan, dia tampak seperti tubuh Fajra Arhat, dengan kekuatan ilahi, kehidmatan, dan kesucian. 36 titik akupuntur di tubuh Xiao Chen dipenuhi dengan stelar energi yang tak terbatas. Energi bintang ini terkondensasi menjadi gagak emas neraka kecil, menyala dengan tenang seperti matahari kecil. Jika mereka beroperasi pada saat yang sama, kekuatan yang akan meletus tidak terbayangkan. Api Roh Bumi Pada saat ini, Xia Ping juga merasakan bahwa setelah menyempurnakan kekuatan Roh Bumi Ganoderma, tingkat energi terdalam juga muncul dari lautan Kidi Dantiannya. Itu adalah nyala api merah seperti teratai. Inilah esensi api yang lahir dari lava cair yang tak ada habisnya, api Roh Bumi. Itu bergoyang lembut di kedalaman Laut Kidi Dantiannya. Nyala api menyala, memancarkan aura destruktif, ganas, dan destruktif. Itu seperti letusan lava cair, dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Dan api Roh Bumi ini juga diserap oleh tubuh Xia Ping. Itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya dan ke dalam energi gengnya. Api, mata Xia Ping berbinar. Dia meraihnya dengan tangannya, dan segera pedang suci yang menyala muncul di udara. Ini adalah pedang api raksasa yang dibentuk oleh api Roh Bumi. Seluruh tubuhnya sepertinya terbentuk dari lava cair, dan terdapat pola api di sekitarnya. Itu sangat kejam dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Sekali meledak, akan seperti gunung berapi yang meletus dan menghancurkan gunung. Jika Xia Ping melemparkan pedang ilahi yang menyala-nyala ini dan menghantamkannya dengan keras ke tanah, energi pedang ilahi yang menyala itu akan meledak. Dengan pedang suci ini sebagai pusatnya, area dalam radius 100 meter akan tertutup lava cair, berubah menjadi lautan api. Dapat dikatakan bahwa setelah mendapatkan api Roh Bumi, kekuatan energi gengnya menjadi lebih ganas, dan kekuatan penghancurnya menjadi lebih mengerikan. Itu menjadi dua kali lipat, dan Grandmaster biasa pasti akan mati jika mereka menyentuhnya. Begitu dibakar, air laut biasa tidak bisa memadamkannya. Yah, kekuatan mentalku juga meningkat. Xia Ping menutup matanya. Ketika dia dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi surga keempat, kristal jiwa emas di kedalaman pikirannya tampaknya telah melelehkan sebagian energi emas dan menyatu ke dalam jiwanya. Segera, kekuatan mentalnya meningkat pesat, dan jangkauan penyebarannya meningkat tajam. 20 km, 22 km, 24 km, dan terus memanjang. Pada akhirnya, jaraknya meningkat menjadi 30 km. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan mentalnya meningkat 50%. Ini adalah angka yang berlebihan. Tidak mungkin bagi Grandmaster biasa untuk meningkatkan kekuatan mental mereka dengan cara ini. Tanpa bantuan Sol Crystal, diperkirakan Xia Ping tidak akan mampu melakukannya. Bahkan kristal jiwa ini hanya melelekan sebagian kecil saja. Jika kristal jiwa ini sepenuhnya diserap dan dimurnikan, tidak diketahui seberapa kuat jiwa Xia Ping nantinya. Hari lain berlalu, Xia Ping tidak keluar. Dia tinggal di ruang latihan, diam-diam merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Dia sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini dan menganggapnya sebagai miliknya. Lagi pula, meski kekuatannya meroket, jika dia tidak bisa menggunakannya dengan bebas, dia hanya akan menjadi orang yang sembrono. Dia tidak bisa mengungkapkan arti sebenarnya dari kekuasaan, yang merupakan pemborosan besar. Dingdong Gelombang-gelombang. 843. 250 juta poin kebencian. Xia Ping tersenyum sedikit. Ini tepat waktu. Untuk menukar metode rahasia seperti kristal jiwa, dia telah menghabiskan 200 juta dan pada dasarnya menggunakan semua poin kebencian yang dia miliki. Sekarang dia telah mendapatkan kebencian dari Raja Monster itu, yang merupakan keuntungan besar. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak barang bagus dan menukarnya dengan barang yang lebih berguna. Dia sangat berterima kasih kepada Raja Monster yang mati itu. Mereka tidak hanya menyumbangkan hartanya, tetapi mereka juga tidak lupa memberinya hadiah setelah mereka meninggal, sehingga menimbulkan banyak poin kebencian untuknya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak orang kaya. Namun, karena dia mendapatkan begitu banyak poin kebencian, bisa dibayangkan betapa marahnya Raja Monster itu. Mereka mungkin ingin memotongnya menjadi delapan bagian dan segera membuangnya. Selain itu, ini berbeda dengan penjualan iblis jenius sebelumnya. Sekarang beberapa Raja Monster telah mati, yang merupakan kerugian besar bagi Gunung Wanyau. Sungguh memalukan. Jika dia benar-benar membuat marah Gunung Wanyau, dia takut pihak lain akan mengabaikan segalanya dan melancarkan perang antara ras manusia dan ras iblis. Jika ini masalahnya, dia harus bersiap terlebih dahulu. Mungkin akan ada pertarungan yang sulit selanjutnya. Memikirkan hal ini, siaping membuka jaringan virtual dan ingin memeriksa beritanya. Lagipula, jika Gunung Wanyau benar-benar berencana menyerang dunia manusia, pasti akan ada beritanya. Apa? Su Mei dan Kyuk Su sama-sama telah maju ke alam Raja. Begitu dia membuka berita, komunikator siaping langsung dibanjiri berita ini. Ini hanyalah berita terbesar di dunia cloud saat ini, dan menjadi berita utama di situs-situs berita utama. Postingan, forum, dan tempat lain penuh dengan topik tentang Su Mei dan Kyuk Su. Lagipula, topik mereka terlalu kaya. Mereka adalah wanita cantik yang tiada taraf, berasal dari Universitas Yan Huang, dan masih muda. Tidak peduli yang mana, itu sudah cukup membuat dunia takjub. Jika itu adalah Grandmaster Veteran yang maju ke alam Raja, itu mungkin tidak akan menimbulkan diskusi besar. Begitu dia maju ke alam Raja, dia benar-benar membunuh Raja Semut King Kong dan Raja Kupu-Kupu Ungu. Dia sungguh luar biasa. Siaping juga melihat berita ini. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada kemajuan Kyuk Su dan Su Mei ke alam Raja. Sebelumnya, dia telah membunuh lima Raja Monster, dan sekarang dua Raja Monster lagi telah mati. Sebanyak tujuh orang telah meninggal. Diperkirakan kali ini Gunung Wanyau akan benar-benar menggila. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Perang tidak bisa dihindari. Yah, belum ada kabar dari Gunung Wanyau. Masih tenang. Jangan bilang mereka tidak punya niat memulai perang. Siaping mengangkat alisnya. Dia membalik-balik berita utama, tapi sepertinya tidak ada berita tentang iblis yang mengirim pasukan. Jika Gunung Wanyau telah bergerak, mustahil bagi manusia untuk tidak mengetahuinya. Namun, saat ini tidak terjadi apa-apa. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang mengutuk. Ini sungguh tidak terbayangkan. Itu benar, kematian lima Raja Monster. Jika mereka marah, maka kematian tujuh Raja Monster akan sangat mengerikan. Kerugiannya tidak terbayangkan, menyebabkan Gunung Seribu Monster menyusut kembali, tidak berani memulai perang dengan gegabuh. Mata Siaping berkedip. Itu seperti tentara. Dalam sebuah perang, jika lebih dari 10 persen tentaranya tewas, hal itu hanya akan membuat marah pihak lain, mengisi mereka dengan kebencian dan menyerang musuh dengan ganas. Namun, jika lebih dari 50 persen tentara tewas, mereka akan segera pingsan dan lari ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat komandannya, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Prinsipnya sama. Sekarang, umat manusia memiliki dua monster tingkat Raja lagi, dan Gunung Wanyau telah kehilangan tujuh monster tingkat Raja. Kekuatan mereka naik dan turun. Binatang tingkat Raja itu bukanlah orang bodoh. Bagaimana mereka berani memulai perang dengan begitu mudah? Mungkinkah mereka benar-benar tidak takut mati? Mereka semua adalah monster tingkat Raja dari berbagai ras. Mereka memiliki keluarga yang harus diberi makan. Sekalipun mereka tidak berpikir sendiri, mereka tetap harus berpikir demi kelangsungan ras mereka. Jika mereka memulai perang, mereka bisa mendapatkan harta karun, obat roh, atau memperluas wilayah mereka. Bahkan jika mereka memulai perang, itu tidak akan berarti apa-apa. Begitu mereka menang, mereka bisa menebusnya. Namun, saat ini tidak ada manfaatnya. Mereka hanya ingin melampiaskan amarahnya. Bahkan kekuatan Gunung Wanyao pun kalah dengan manusia. Mereka mungkin tidak bisa menang. Jika mereka masih memulai perang sekarang, apa bedanya mereka dengan orang idiot? Oleh karena itu, alam kelaut masih damai. Gunung Wanyao juga tidak menimbulkan masalah. Sama sekali tidak aneh. Saya cukup beruntung kali ini. Siaping tersenyum tipis. Untungnya, Sumey dan Kyuksu muncul entah dari mana dan membunuh dua monster tingkat Raja. Mereka benar-benar mengejutkan Gunung Wanyao sehingga tidak berani bertindak gegabuh. Jika tidak, Gunung Wanyao akan benar-benar menyerang kota dan membantai puluhan kota manusia, menyebabkan banyak korban jiwa. Hah! Harta yang diperoleh dari monster tingkat Raja, monster tingkat Master, dan siswa inti semuanya terjual. Siaping terus memeriksa pesan-pesan di komunikatornya dan menemukan bahwa akunnya memiliki tambahan 2,5 triliun koin federal. Ketika dia kembali, dia segera menyerahkan barang-barang tersebut kepada perusahaan raksasa dan meminta mereka membantunya menjualnya. Seperti yang diharapkan dari perusahaan raksasa. Bahkan barang dalam jumlah besar pun bisa dengan mudah dijual. Bagaimanapun, saluran penjualan mereka ada di seluruh Cloud Rilem. Mereka bahkan banyak bekerja sama dengan monster laut dan Gunung Wanyao. Oleh karena itu, beberapa hari kemudian, uang hasil penjualan harta karun tersebut juga ditransfer ke rekeningnya oleh perusahaan raksasa. Beli energi. Beli segera. Beli-beli-beli-beli. Siaping melambaikan tangannya dan segera online untuk memesan energi untuk Dewa Bulan. Dia menghabiskan sebagian besar uang yang dia miliki untuknya, hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan darurat. Dibandingkan dengan hal lain, Dewa Bulan adalah yang paling penting. Selama Dewa Bulan memiliki energi yang cukup, itu akan menjadi harta karun terbesar. Itu sudah cukup untuk menjamin keselamatannya sendiri. Bahkan jika monster tingkat raja menyerang, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, tanpa energi yang cukup, kapal ini tidak dapat melakukan lompatan luar angkasa. Oleh karena itu, tentunya dia harus membeli energi terlebih dahulu agar Dewa Bulan bisa memulainya. Seperti yang diharapkan dari sebuah kapal perang super, ini benar-benar jurang maut. Siaping menghela nafas. Jika orang biasa memperoleh lebih dari 200 miliar koin federal, mereka mungkin tidak akan bisa menghabiskan semuanya seumur hidup. Namun, untuk kapal perang super seperti Dewa Bulan, itu hanyalah sejumlah kecil uang. Jika dia terus menggunakannya, dia mungkin akan menghabiskan lebih banyak uang. Untungnya, dia mendapat bantuan dari monster tingkat raja yang sudah mati. Kalau tidak, dia akan bangkrut. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia punya, dia tidak akan punya cukup uang untuk dibelanjakan. Ini sudah pagi. Siaping meregangkan punggungnya. Tulangnya retak. Di luar semakin cerah. Seharusnya ini sudah pagi. Dia telah berada di ruang pelatihan selama beberapa hari. Dia belum keluar atau mandi. Tubuhnya sudah lama mulai berbau busuk. Seluruh tubuhnya cukup berminyak. Dia ingin mandi. Di villa ini terdapat sumber air panas buatan. Ada pijat, sauna, dan efek lainnya. Air yang mengalir dibuat khusus. Isinya kekuatan obat yang sangat besar, yang sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Itu bisa memperbaiki cedera manusia dan meningkatkan kecepatan budidaya seniman bela diri. Ada banyak manfaatnya. Inilah salah satu keuntungan besar dari vila-vila di kawasan inti Pulau Raksasa. Orang biasa tidak mampu membelinya. Memikirkan hal ini, dia meninggalkan ruang pelatihan dan pergi ke pintu masuk sumber air panas. 844 Benar saja, mandi pagi sungguh menyenangkan dan menyegarkan. Suji dengan gembira keluar dari kamar mandi air panas. Setelah semalaman kelelahan, karena berendam di pemandian air panas pada pagi hari, darah di tubuhnya sangat lancar, dan ia langsung merasa energi. Namun, sumber air panas ini sungguh dilebih-lebihkan. Ini hanya sumber air panas, tapi airnya sebenarnya mengandung kekuatan prunela, notwit, northern grass crow, honeysakle, dan lusinan tumbuhan spiritual berharga lainnya. Bagaimana ini bisa menjadi sumber air panas? Hanya mandi obat, itu terlalu boros. Suji sangat emosional. Bahkan keluarga Su tidak memiliki perilaku yang berlebihan. Itu hanya sumber air panas, tapi mereka memperlakukannya sebagai pemandian obat. Selain itu, persediaan air tersebut tidak terbatas, dan dapat digunakan kapan saja. Ini sungguh terlalu boros. Setiap tetes air yang mengalir melambangkan sejumlah besar uang. Hanya raksasa seperti perusahaan raksasa, yang berada di atas banyak keluarga raja, yang berani menggunakannya secara berlebihan. Mereka sangat kaya dan sombong, membuat orang lain iri. Namun, bahkan negara adidaya seperti perusahaan raksasa pun tidak akan menyianyiakannya. Jika seseorang bukan anggota inti perusahaan raksasa, mereka tidak akan dapat menikmati perlakuan terbaik seperti itu. Dari sudut pandang ini, Xiaoping sudah dianggap sebagai anggota inti masa depan perusahaan raksasa. Kalau tidak, dia tidak akan ditugaskan di vila seperti itu. Bajingan yang penuh kebencian, tidak kusangka dia bisa menikmati perlakuan seperti itu dan menjalani kehidupan mewah. Hidup ini sungguh tidak adil. Suji marah. Dia sangat bingung dengan cara perusahaan raksasa memperlakukan orang jahat yang tidak bermoral ini, Xiaoping. Dia jelas-jelas pria yang tidak tahu malu tanpa satu titik terangpun, tapi dia sebenarnya diperlakukan seperti ini. Ini terlalu tidak adil. Anak baik seperti dia, yang teliti dan rajin berkultivasi, serta tidak pernah menimbulkan masalah, menjalani kehidupan yang sangat pahit. Dia bahkan dipaksa menikah oleh keluarganya, dan dipaksa menjadi pembantu pria tak tahu malu ini. Tuhan ini tidak mempunyai mata. Kapan dia, nona muda keluarga Su, jatuh ke kondisi seperti itu? Untungnya ada sumber air panas ini. Bisa juga meningkatkan kecepatan budidaya. Ini bisa dianggap manfaat yang baik. Suji diam-diam menghibur dirinya sendiri. Pemandian air panas ini sangat bermanfaat bagi budidaya seniman bela diri. Setiap kali dia berendam, itu setara dengan memakan 10 tonik yang hebat, menyebabkan budidayanya meningkat pesat. Setelah berada di villa ini untuk waktu yang lama, dia telah menerobos berulang kali dan benar-benar telah maju ke alam master bela diri lapisan ke-6. Jika dia berada di Universitas Yanhuang, dia tidak akan memiliki kecepatan kultivasi seperti itu. Apalagi dia tidak banyak berkultivasi. Yang dia lakukan hanyalah berendam di sumber air panas. Hanya dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki sumber daya dapat berkultivasi lebih cepat daripada pesawat luar angkasa. Orang biasa tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Bisa dibilang pemandian air panas ini adalah satu-satunya kenyamanan dalam hidup pembantunya. Tepat ketika Suji diam-diam mengutuk Siaping, bajingan keji yang menjalani kehidupan mewah, karena suasana hatinya sedang baik, dia tidak melihat ke depannya. Dia berjalan keluar dengan linglung dan langsung menabrak benda di depannya. Aduh, sakit, kenapa di depan kita ada tembok? Dia menutupi dahinya yang bengkak dan melihat ke depan dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba, dia melihat sosok tinggi muncul di hadapannya, memancarkan aura maskulin. Jelas, hanya ada satu orang yang bisa masuk dan keluar dari vila utama saat ini, dan itu adalah Siaping. Eh, mengapa Anda keluar dari ruang pelatihan? Apakah Anda sudah menyelesaikan pelatihan tertutup Anda? Suji sangat terkejut karena Siaping tidak muncul selama beberapa hari. Dia tinggal di ruang pelatihan untuk berlatih. Yah, ini sudah berakhir. Siaping menganggup dan menatap Suji sambil tersenyum, pakaianmu sangat bagus, sangat indah. Nanti, pakailah seperti ini. Huh, jangan berpikir hanya karena kamu memujiku, aku akan sangat senang. Suji dengan lembut mendengus dan memutar matanya ke arah Siaping. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia dipuji oleh orang jahat ini, dia selalu merasa sangat bahagia. Lagipula, orang ini selalu bermulut murahan, tidak pernah memuji orang, dan selalu membuat orang marah sampai mati. Tunggu, pakaian, itu tidak benar. Saya baru saja keluar dari sumber air panas, mengenakan jubah mandi. Bagaimana saya bisa memakai pakaian apapun? Tiba-tiba, dia langsung terbangun dari linglungnya. Dia menemukan bahwa tubuhnya terbungkus jubah mandi, memperlihatkan sepasang kaki panjang berwarna putih dan lembut. Sosok kebanggaannya terlihat samar-samar, membuat darah orang mendidih. Selain jubah mandi, dia tidak memakai apapun. Dia berada di zona vakum. Diperkirakan siapapun yang melihatnya seperti ini tidak akan acuh dan akan berubah menjadi serigala dan menerkamnya. Tapi, tapi jika sudah seperti ini, bukankah seluruh tubuhnya akan dilihat oleh orang mesum yang tidak tahu malu ini? Wajah cantik Suji tiba-tiba memerah seperti tomat. Orang cabul. Suji meludahi Siaping. Apa yang membuatmu malu? Aku pernah melihatmu saat kamu tidak mengenakan pakaian. Apa ini sekarang? Itu hanya permainan anak-anak. Siaping menyatakan bahwa situasi ini bukan apa-apa. Dia sudah melihatnya. Tidak tahu malu. Suji sangat marah hingga wajah cantiknya memerah. Dia tahu bajingan ini menyebutkan terakhir kali di gunung zombie. Saat itu, dia sedang berada di pemandian air panas dan dilihat oleh pria tersebut. Awalnya, saat ini terjadi, dia sangat waspada, selalu memperhatikan apakah ada orang mesum yang mengintipnya. Tapi dia tidak menyangka harus berjaga siang dan malam, pencuri di rumah sulit diwaspadai. Di vila ini, dia mengalami kerugian besar. Dia dengan marah menatap Siaping. Hatinya sangat bingung. Dia menggerakkan kaki panjangnya yang putih dan lembut, ingin berlari kembali ke kamarnya dan melarikan diri dari kesulitan ini. Dia tidak bisa membiarkan orang jahat ini terus memanfaatkannya. Namun dia tidak menyangka karena terlalu bingung, dia secara tidak sengaja menginjak air di tanah. Kakinya terpeleset, dan dengan suara, ah, dia jatuh ke tubuh Siaping. Suji tiba-tiba menjadi cemas. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jika ini terus berlanjut, bukankah dia akan menyerahkan dirinya ke pelukan pria jahat ini? Bagaimanapun, dia juga seorang master bela diri lapisan surgawi ke-6. Sekalipun tubuhnya tidak seimbang, dia masih bisa mengedarkan kigongnya. Dia memutar tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari tubuh Siaping dan melintas ke samping. Tapi saat ini, Siaping, karena naluri seorang seniman bela diri, menghindar ke samping. Tanpa diduga, keduanya bertabrakan satu sama lain, menjatuhkan Siaping ke tanah. Seluruh tubuh Suji terbaring di tubuh Siaping. Jubah mandinya juga terjatuh, dan wajahnya yang cantik memerah. Hah, apakah kamu merayuku? Siaping mengedipkan matanya, menatap Suji yang dengan paksa menekannya ke tanah. Siapa? Siapa yang merayumu? Lepaskan aku, cabul. Wajah cantik Suji memerah. Dia sangat malu sampai ingin mati. Dia merasa bajingan ini melakukannya dengan sengaja. Kalau tidak, dia pasti akan menghindar, bukannya bertabrakan dengannya dan jatuh ke tanah bersama-sama. Apa? Apa yang kamu lakukan? 845. Tidak ada apa-apa. Suji tergagap. Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, dia tidak akan pernah mengira bahwa Jiang Yaru akan muncul pada saat ini, dan pada saat yang paling buruk. Saat ini, meski dia punya delapan mulut, dia masih tidak bisa menjelaskan situasinya. Tidak ada apa-apa. Jiang Yaru terkekeh. Dia telah mendorong seorang pria ke tanah dan berpakaian seperti ini, dan dia masih berkata dia tidak melakukan apa-apa. Apakah ada yang percaya padanya? Dia tidak menyangka bahwa Suji, yang konservatif dan sombong di sekolah, akan menjadi begitu tidak tahu malu di tempat ini, sampai-sampai dia tidak memiliki wajah sama sekali. Pagi-pagi sekali, dia sebenarnya berpakaian seperti ini untuk merayu seorang pria. Hanya bisa dikatakan bahwa dia memang wanita dari keluarga Su. Darah rubah iblis mengalir di nadinya. Kemampuan semacam ini adalah bawaan, dan terpancar dari tulangnya. Dia percaya bahwa jika dia tidak melewati tempat ini secara tidak sengaja dan kebetulan menghadapi situasi seperti ini, mungkin kedua pria dan wanita ini sudah mulai melakukan sesuatu. Itu pasti kayu kering dan api yang berkobar. Ya, aku benar-benar tidak melakukan apapun. Tanpa menunggu Suji berbicara, siaping membuka mulutnya dan berkata, sebenarnya, ini benar-benar hanya kecelakaan. Setelah saya datang ke kamar mandi air panas, Suji kebetulan keluar. Saya tidak menyangka saat itu saat berjalan, dia tiba-tiba jatuh menimpaku, menjatuhkanku ke tanah. Faktanya, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Kecelakaan pantatku. Jiang Yaru mengatupkan giginya. Berjalan di atas tanah datar, dia bahkan bisa jatuh menimpas seorang pria. Siapa yang akan mempercayainya jika dia mengatakan itu tidak disengaja? Apakah dia benar-benar mengira dia idiot? Terlebih lagi, Suji adalah seorang ahli bela diri di lapisan ke-6. Akan sulit bagi ahli bela diri seperti dia untuk jatuh meskipun dia diserang dengan ganas. Bagaimana bisa ada metode aneh untuk jatuh menimpas seorang pria? Jika wanita ini tidak melakukannya dengan sengaja, bagaimana dia bisa jatuh menimpa pria? Wanita tak tahu malu ini pasti melihat peluang. Berpakaian seperti ini, dia secara tidak sengaja terjatuh di depan seorang pria. Aku merasa kasihan padanya. Tanyakan saja, pria mana yang tahan dengan wanita seperti ini? Jika bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba, wanita ini pasti berhasil, dan nasi mentahnya sudah matang. Suji, aku tidak menyangka kamu biasanya mengatakan tidak, tapi tubuhmu cukup jujur. Biasanya kamu tidak jatuh, tapi di saat kritis, kamu jatuh. Jiang Yaru berkata dengan nada menghina, memperlihatkan ekspresi seolah-olah dia telah mengetahui niat Suji. Menggunakan cara curang seperti ini untuk merayu seorang pria, dan Anda masih ingin menyembunyikannya. Anda hanya bermimpi. Yaru, bukan itu yang kamu pikirkan. Aku benar-benar terjatuh. Suji ingin menangis tetapi tidak menangis. Diberitahu oleh pria bajingan ini, dia tidak bisa mencuci dirinya hingga bersih meskipun dia melompat ke Sungai Kuning. Bagaimana dia bisa menjelaskannya seperti ini? Semakin dia mencoba menjelaskannya, semakin gelap jadinya. Tapi dia juga tahu bahwa jika dia menempatkan dirinya pada posisinya dan melihat situasi ini, dia mungkin tidak akan mempercayai semua yang dikatakan pihak lain. Apapun yang terjadi, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Baiklah, aku tidak peduli kamu benar-benar terjatuh atau tidak. Apakah kamu masih ingin berbaring di atas tubuh laki-laki? Apakah kamu akan tetap di tempat tidur dan tidak bangun? Jiang Yaru berkata dengan suasana hati yang buruk. Dia tidak ingin terus menonton adegan memalukan seperti ini. A. Aku tidak bisa berdiri. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat Suji jatuh ke tubuh pria itu, tubuhnya terasa lembut, tidak mampu mengerahkan sedikitpun kekuatan. Wajah cantiknya semerah tomat. Tidak bisa berdiri. Jiang Yaru mengatupkan giginya. Alasan yang sangat bermartabat. Kulit wanita ini sangat tebal. Dia tidak punya rasa malu. Dia ingin berbaring di atas tubuh pria dan tidak bangun. Apakah dia menunggu ku pergi agar dia bisa mulai melakukan segala macam hal yang tidak tahu malu? Tidak apa-apa. Jika kamu tidak bisa berdiri, aku akan membantumu. Begitu suaranya turun, Xia Ping memeluk pinggang Suji dan berkata sambil tersenyum, tapi tubuhmu memang lumayan. Aku sangat menyukainya. Siapa yang menyuruhmu mengomentari tubuhku? Orang cabul. Suji marah setengah mati. Mengenai situasi ini, dia sangat malu dan kesal. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan Xia Ping memeluknya. Huh, aku terlalu malas untuk peduli pada kalian. Jiang Yaru mendengus, memandang Xia Ping dan Suji dengan jijik, dan langsung masuk ke kamar mandi air panas, berniat untuk mandi. Titik-titik. Satu jam kemudian, berita ini menyebar ke seluruh vila dan diketahui oleh banyak pelayan. Ya Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Pagi ini, kepala pelayan terjatuh ke tanah dan langsung menimpa tubuh majikannya. Hampir lepas kendali. Benar. Kabarnya, jika Nona Jiang Yaru tidak kebetulan lewat, keduanya pasti sudah matang. Dia layak menjadi kepala pelayan. Metodenya brilian. Dia bahkan menggunakan teknik tingkat tinggi seperti jatuh ke tanah. Jika aku laki-laki, aku mungkin tidak akan bisa menahan diri. Laki-laki mana yang bisa menolak? Tidak hanya dia cantik, dia juga mahir dalam segala jenis teknik merayu. Dia benar-benar tak terkalahkan. Saya rasa cepat atau lambat, majikannya juga akan ditangkap oleh kepala pelayan. Sayang sekali kekasih masa kecil Nona Jiang Yaru muncul. Kalau tidak, kepala pelayan pasti berhasil. Dia gagal diambang kesuksesan. Dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Sayangnya, dia membunuh jalan keluarnya. Tidak masalah. Ini sebenarnya adalah strategi kepala pelayan. Selangkah demi selangkah. Jika dia melakukannya beberapa kali lagi, dia tidak akan takut tuannya tidak akan menyerah. Beberapa kali lagi, saya rasa Sang Master akan kehilangan rasionalitasnya dan langsung berubah menjadi binatang buas. Aku hanya menyukai penampilan tuannya yang mengerikan. Banyak pelayan yang berceloteh tentang gosip yang terjadi pagi ini. Mereka semua mengagumi perilaku terang-terangan kepala pelayan. Metodenya terlalu brilian. Dibandingkan dengan wanita dewasa seperti kepala pelayan, mereka tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Perbedaannya terlalu besar. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Saat ini, Suji juga mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar tidur. Sebelumnya, Xiaoping hanya membawanya ke kamar tidur dan tidak melakukan apapun. Namun meski begitu, dia sangat pemalu hingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Lagi pula, digendong oleh pria seperti ini, dan bahkan ke kamar tidur, ini adalah pertama kalinya. Dia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ini cukup membuatnya malu dan tak tertahankan. Sekarang setelah dia keluar, dia mendengar para pelayan ini bergosip dan menyebarkan rumor kemana-mana. Dia hanya marah. Itu jelas hanya kejatuhan biasa, tapi di mata para pelayan muda ini, dia menjadi seorang wanita dengan metode brilian dan skema yang mendalam. Dia bahkan tidak tahu kapan dia menjadi ahli dalam merayu pria. Kepala pelayan ada di sini. Seorang pelayan muda segera melihat Suji datang dan langsung memanggil. Dia benar-benar datang. Saya mendengar tentang masalah pagi ini. Kepala pelayan melakukan pekerjaannya dengan baik. Iya, kita harus mengalahkan kekasih masa kecil itu. Kepala pelayan adalah yang paling menjanjikan. Benar, aku paling mendukung kepala pelayan. Saya yakin selama kepala pelayan menggunakan beberapa trik kecil, pria manapun akan mudah ditangkap. Kepala pelayan, kapan kamu akan menyebarkan pengalaman kepada kami para pemula? Kami sangat membutuhkan pengetahuan ini. Sekelompok pelayan maju dan mengepung Suji. Mereka ingin Suji memberikan pengalaman. 846. Saat ini, Eselon atas perusahaan raksasa sedang mengadakan pertemuan. Banyak raja yang hadir, semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Saya yakin semua orang telah menerima beritanya. Seorang lelaki tua berjubah putih adalah orang pertama yang berbicara. Kali ini, gunung monster segudang akhirnya mengambil keputusan. Mereka berencana membuka jalan Raja Iblis dan membiarkan keturunan mereka menjadi Raja Iblis. Masalah ini sangat serius. Kita harus waspada. Dia melihat raja-raja yang hadir. Tatapannya dipenuhi dengan rasa keagungan yang kuat. Itu seperti cahaya ilahi yang menembus ruang angkasa. Apa? Jalan Raja Iblis? Apakah ini ruang pelatihan legendaris yang ditinggalkan oleh Raja Iblis kuno? Dikatakan bahwa begitu seseorang melewati ruang pelatihan ini, menjadi Raja Iblis adalah suatu hal yang pasti. Namun, jalan ini terlalu sulit dan berbahaya. Bahkan para jenius dari Raja Iblis pun memiliki kemungkinan besar untuk mati. Selain itu, setiap kali dibuka, dibutuhkan energi dalam jumlah besar. Gunung monster segudang belum membukanya. Untuk seribu tahun. Kali ini, gunung seribu monster telah kehilangan tujuh Raja Diamond. Mereka menderita kerugian besar. Ini sudah cukup untuk membuat mereka merenungkan pelajaran menyakitkan ini. Jadi, mereka telah memutuskan untuk membiarkan banyak master Diamond memiliki kesempatan untuk melakukannya. Maju ke Diamond King. Meskipun peluang kematiannya kecil, bagi sebagian orang jenius, ini adalah peluang besar. Mereka mungkin tidak akan mati. Bisa dibayangkan begitu mereka melewati jalur Raja Iblis, sejumlah besar Raja Iblis akan muncul. Kekuatan mereka akan meningkat pesat. Pada saat itu, manusia akan berada dalam bahaya. Mata banyak Raja berbinar. Mereka bisa merasakan keseriusan masalah ini. Begitu sejumlah besar Raja Iblis muncul, itu akan menjadi tekanan yang sangat besar bagi manusia. Sekalipun mereka tidak dapat menghancurkan umat manusia, mereka dapat dengan mudah menimbulkan ancaman besar bagi kota manusia atau menghancurkan beberapa kota manusia. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, Federasi meminta perusahaan raksasa kami untuk membuka situs bersejarah guna meningkatkan kekuatan para pembudidaya manusia elit dan meningkatkan peluang mereka untuk menembus ke tingkat Raja. Orang tua berjubah putih berkata dengan suara rendah. Situs bersejarah. Mendengar ini, banyak Raja yang terkejut. Alasan mengapa manusia bisa menjadi begitu kuat adalah karena mereka memperoleh banyak situs sejarah berharga dari zaman kuno. Beberapa dari situs bersejarah ini memiliki senjata canggih yang jauh lebih maju dari manusia. Beberapa situs bersejarah memiliki ruangnya sendiri dengan tanaman berharga yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di sana. Beberapa bahkan memiliki warisan dan harta bela diri yang berharga. Dapat dikatakan bahwa begitu seseorang masuk ke dalam reruntuhan dan keluar hidup-hidup, mereka akan menjadi kaya dalam semalam dengan keuntungan yang tak terbatas. Ini adalah harta karun tertinggi umat manusia, tanah harta karun terbesar. Namun, tidak mudah untuk membuka reruntuhan tersebut. Itu membutuhkan sumber daya yang besar, dan reruntuhannya sangat berbahaya. Ada peluang kecil untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati setiap kali menjelajahi reruntuhan tersebut, dan mereka tidak akan membukanya dengan mudah. Tentu saja, ini tidak hanya terbatas pada perusahaan raksasa kita. Perusahaan kehidupan dan perusahaan Aurora juga akan membuka kehancuran untuk meningkatkan kekuatan para Grandmaster. Orang tua berjubah putih itu melanjutkan, jadi, mari kita sampaikan pesan ini. Biarkan para ahli elit dari perusahaan raksasa berkumpul dan memasuki reruntuhan. Dia memberi perintah. Ya, banyak tingkatan raja mengangguk. Mereka berencana menginformasikan keturunannya untuk berpartisipasi. Lagi pula, bisa memasuki relik pasti akan memberi mereka manfaat besar. Bahkan ada master yang telah menemukan peluang untuk menembus level raja. Ini adalah kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Dengan sangat cepat, berita ini disampaikan kepada setiap elit yang mahir di perusahaan raksasa. Banyak Grandmaster menerima berita tersebut, dan mereka semua sangat bersemangat. Apa? Perusahaan raksasa akan membuka reruntuhan, dan mereka ingin para ahli elit berpartisipasi. Ini luar biasa. Saya telah menunggu bertahun-tahun, dan kesempatan ini akhirnya tiba. Saya harus berpartisipasi dalam reruntuhan kali ini. Saya telah terjebak di puncak alam Grandmaster selama puluhan tahun. Jika saya masih tidak bisa menerobos, saya tidak akan pernah bisa menyentuh alam raja seumur hidup ini. Dikatakan bahwa ada harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan, dan ada warisan yang mengejutkan. Bahkan mungkin ada pil yang dapat membantu seseorang menerobos ke alam raja. Saya tidak memiliki warisan seni bela diri tertinggi. Jika saya tidak dapat memenuhi dasar seni bela diri saya, saya tidak akan memiliki harapan untuk menjadi raja seumur hidup ini. Perjalanan ke reruntuhan ini seharusnya dapat memenuhi keinginan saya. Jika saya bisa mendapatkan harta karun di reruntuhan, kekuatan saya akan berlipat ganda, dan saya akan bisa melakukan apa saja. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Banyak pakar elit yang sangat bersemangat. Semua orang tahu tentang berbagai legenda di reruntuhan. Ada harta karun yang tiada taranya, pil yang tak tertandingi, warisan seni bela diri tertinggi, dan sebagainya. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan terbang ke langit. Siapa yang tahu berapa banyak raja yang diciptakan di reruntuhan? Jika mereka melewatkan kesempatan langkah ini, mereka akan disambar petir. Biarpun ada bahaya besar di reruntuhan, bukankah tidak ada bahaya dalam berpetualang dan berlatih? Untuk dapat maju ke ranah Grandmaster, siapa di antara mereka yang belum pernah lolos dari kematian? Bagaimana bahaya bisa membuat mereka takut? Beberapa ahli elit sedang berpetualang di sebuah pulau di laut tak berujung untuk mencari ramuan roh, namun setelah menerima berita ini, mereka segera menyerah dan kembali ke Pulau Raksasa. Beberapa pakar elit berkultivasi sendirian di padang pasir, berperang melawan langit dan bumi, menggunakan segala sesuatu sebagai tuan mereka. Namun saat ini, mereka juga menyerah dan kembali ke Pulau Raksasa. Beberapa pakar elit masih berkultivasi dalam pengasingan, namun kerabat dan teman mereka langsung membangunkan mereka, memaksa mereka untuk keluar. Jika tidak, jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Ada juga yang mengejar musuhnya, namun mereka juga menyerah. Dibandingkan dengan kesempatan untuk maju ke Alam Raja, kesempatan untuk mengejar musuh bukanlah apa-apa. Begitu mereka maju ke Alam Raja, musuh apa yang tidak bisa mereka bunuh. Tidak peduli apa yang mereka lakukan di dunia luar, tidak peduli seberapa jauh mereka berada, para ahli elit ini akan segera kembali tanpa ragu-ragu. Ada juga beberapa yang tidak bisa kembali. Mereka semua berdebar-debar karena menyesal. Saat ini, Siaping yang berada di vila juga menerima berita ini. Eh, semua pakar elit pergi ke markas besar perusahaan raksasa untuk berkumpul. Runtuhan akan segera terbuka. Tidak mungkin, ada hal yang bagus. Siaping memandang komunikatornya dan segera menerima berita ini. Matanya melebar, dan jantungnya berdebar kencang. Sejak ia masih muda, istilah, kehancuran, telah muncul di semua jenis buku teks. Karena manusia telah memperoleh banyak reruntuhan dan warisan sehingga mereka mampu mengalahkan monster di planet Yan Huang. Mereka bahkan memasuki Alam Cloud dan memperluas wilayah mereka, memperluas ruang hidup manusia dan membuat mereka semakin kuat. Senjata teknologi, pil, ramuan roh, warisan bela diri dao, dan sebagainya. Setiap benda di reruntuhan itu sangat kuat dan misterius, membuat banyak orang mendambakannya. Meskipun Siaping telah memeras Raja Iblis itu dan membunuh beberapa Raja Iblis untuk mendapatkan banyak kekayaan, dibandingkan dengan reruntuhannya, itu hanyalah setetes air di lautan. Itu bukan apa-apa. Begitu dia berhasil kembali dari reruntuhan hidup-hidup, manfaat yang akan dia peroleh sungguh tak terbayangkan. Saya ingin memasuki reruntuhan ini juga. 847 Pada saat ini, Siaping sedang mengendarai mobil sport anti-gravitasi di udara, dengan cepat terbang menuju markas besar perusahaan raksasa. Mobil sport ini khusus dialokasikan ke vila oleh perusahaan raksasa. Bagaimanapun, pesawat luar angkasa hanyalah alat transportasi jarak jauh, sedangkan mobil sport digunakan di dalam kota. Mereka banyak digunakan dan dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Mobil sport ini juga bisa dikendarai secara otomatis. Selama pemiliknya memasukkan perintah tujuan, ia bisa berbaring dan tidur di dalam mobil hingga sampai di tujuan. Betapa hidup. Siaping melirik keluar jendela mobil. Ada deretan gedung-gedung tinggi dengan orang-orang datang dan pergi. Itu sangat ramai, dan basis budidaya semua orang sangat tinggi. Setidaknya, mereka berada di alam master bela diri. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di pulau raksasa pada dasarnya adalah kaum elit umat manusia. Para ahli sama lazimnya dengan awan. Hal ini juga menyebabkan pulau raksasa menjadi sangat makmur. Segala macam mobil sport mahal bisa dilihat di mana-mana. Gemuruh gelombang. Tiba-tiba, sebuah mobil antigravitasi di sampingnya lepas kendali. Itu seperti seekor kuda liar yang melepaskan kendali dan berlari menuju mobil sportnya. Kecepatannya sangat cepat, mencapai 200 hingga 300 km per jam. Tak ayal, begitu mobil sport ini bertabrakan dengannya, seketika itu juga akan berubah menjadi besi tua. Bahkan orang-orang di dalamnya mungkin terluka parah. Kecelakaan mobil. Mata siaping berbinar. Ia segera membuka cover mobil sport tersebut hingga memperlihatkan sunrufnya. Seluruh tubuhnya seperti bola meriam saat dia melompat dari tempat duduknya. Ledakan. Dalam sekejap, kedua mobil itu langsung bertabrakan. Mobil sport siaping berubah bentuk dan penyok akibat benturan. Baja itu dipelintir dan diubah menjadi tumpukan besi tua, mengeluarkan percikan api dalam jumlah besar. Bahkan mobil yang lepas kendali langsung meledak dan berubah menjadi bola api yang sangat besar. Gelombang panas melonjak dan menyapu ke segala arah. Langkah kunpeng. Siaping tidak panik. Siluetnya berkedip saat sayap muncul di punggungnya. Dalam sekejap, dia berada beberapa ratus meter dari pusat ledakan. Dia bisa dianggap telah lolos dari zona bahaya dan tidak terkena dampak ledakan. Namun, mobil-mobil di sekitarnya berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka terpengaruh oleh gelombang udara yang mengerikan dan terpesona. Mereka bertabrakan satu demi satu. Ini adalah rangkaian kecelakaan. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh mobil saling bertabrakan hingga menimbulkan dentuman keras. MHM. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di mata siaping. Dia bisa merasakan fluktuasi yang tidak dapat dideteksi oleh seniman bela diri biasa dalam asap tebal ledakan. Setiap sel di tubuhnya bergetar. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah auranya dikunci oleh binatang buas yang tiada taranya. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Siu. Dalam sekejap mata, cahaya dingin berwarna perak melintas di langit seperti meteor yang jatuh dari langit. Cahaya dingin itu bagaikan seberkas cahaya di malam yang gelap, bagaikan pelangi yang menembus matahari. Segera, belati yang sangat tajam menusuk jantungnya. Serangan itu sangat kejam dan keji. Tidak ada niat untuk menunjukkan belas kasihan sama sekali. Ini adalah niat membunuh yang fatal. Terlebih lagi, kecepatan ini sangat cepat. Menembus delapan kali kecepatan suara dan menembus udara. Ini adalah kecepatan yang mengerikan yang tidak dapat ditanggapi oleh para Master Evolved Jing biasa. Menghadapi serangan fatal ini, para Master Evolved Jing biasa hanya bisa menutup mata dan menunggu kematian. Teknik Perlindungan Tubuh Utara Gelap Siap ing mendengus dingin, dia segera menjalankan skill perlindungan tubuh Dark North. Berdiri di udara tanpa bergerak, perisai aura transparan dengan diameter 2 atau 3 meter muncul di sekujur tubuhnya. Perisai energi astral ini berlapis-lapis, seolah-olah ada ratusan lapisan segel di atasnya. Ada aliran udara yang konstan, membentuk pusaran besar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Seolah-olah sejumlah besar udara dilahap, membentuk ruang hampa. Dong! Belati itu menusuk ke depan dengan ketajaman yang tak tertandingi, mencoba menembus perisai energi astral dan menembus jantung siaping, mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Apa? Pembunuhnya terkejut dan tidak dapat mempercayai matanya, karena dia bertekad untuk menusuk, dan itu adalah metode khusus untuk menghancurkan perisai energi astral. Namun saat belatinya menembus, seolah-olah jatuh kerawa. Belati itu dikelilingi dan ditelan oleh aliran udara yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada kekuatan yang bisa digunakan. Saat ini, tubuh aslinya terungkap. Seluruh tubuhnya gelap, seperti bayangan. Mustahil untuk melihat wajah aslinya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suram dan jahat. Awalnya, ia ingin melarikan diri, tetapi seluruh tubuhnya tersedot oleh aliran udara pusaran ini. Dalam waktu singkat, betapapun kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat menghilangkan pusaran energi astral ini. Iblis Bayangan Xiaoping langsung mengenali identitas sebenarnya dari pembunuh ini, karena ketika dia berada di Universitas Yanhuang, dia telah dibunuh oleh Iblis Bayangan tingkat maha guru. Saat itu, Sado Diman dibunuh oleh Kyuk Su dan ditindas di tempat. Namun dia tidak menyangka bahwa setelah datang ke Pulau Raksasa, para Iblis Bayangan ini tidak akan pergi, dan mereka bahkan mengikutinya. Saat ini, mereka dengan berani menyerang dan ingin mengakhiri hidupnya. Kamu sedang mendekati kematian. Xiaoping mendengus dingin, dan niat membunuhnya melonjak. Karena pihak lain ingin membunuhnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan dia menamparkan udara. Kekuatan telapak tangan ini sangat mengerikan, dan itu adalah serangan mengerikan dari maha guru di tingkat keempat. Telapak tangan itu mengandung kekuatan gangki yang tak tertandingi, yang tak terkalahkan dan cukup kuat untuk menembus emas dan memecahkan batu. Berhenti. Pada saat ini, teriakan marah datang dari samping, seolah merasakan kekuatan tak terbatas dari telapak tangan ini, dua atau tiga Iblis Bayangan tingkat maha guru muncul lagi di udara. Mereka terbagi menjadi tiga arah, dan dalam sekejap, mereka menyerbu dengan belati tajam di tangan mereka. Mereka melakukan tusukan tiada taraf dengan kecepatan luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa mereka ingin menyerang bagian vital Xiaoping, berharap Xiaoping akan melepaskan gagasan untuk membunuh teman-temannya. Jika itu adalah maha guru biasa, dia akan ketakutan dengan serangan ini. Sayangnya, Xiaoping bukanlah orang biasa. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan ketiga Iblis Bayangan lainnya. Dia masih mengoperasikan gangki di tubuhnya, dan menamparkan ke udara, seperti naga yang mengaum. Bang! Pembunuh Bayangan Iblis tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan langsung ditampar kepalanya dengan telapak tangan ini. Dengan retakan, kepalanya langsung dibenturkan ke dalam kuah daging, dan darah menyembur seperti kembang api. Manusia berengsek. Ketiga Iblis Bayangan dari maha guru tercengang, dan mata mereka merah. Salah satu teman mereka telah meninggal. Bagi mereka, itu hampir sama dengan kematian orang tua mereka, dan hati mereka mendidih karena niat membunuh. Mereka ingin menangkap Xiaoping dan membunuhnya untuk membalas kebencian mereka. Bodoh! Xiaoping mencibir dan mengoperasikan keterampilan perlindungan tubuh gelap utara. Tampaknya ada ilusi dalam kehampaan, dan seekor burung muncul di belakangnya, menelan dan menggigit, membentuk pusaran gangki yang mengerikan. Segera, sebelum tiga Iblis Bayangan Tingkat Mahaguru mendekati Xiaoping, tubuh mereka dikelilingi oleh pusaran gangki, dan berbagai kekuatan terus-menerus menarik mereka dengan gila-gilaan, dan tubuh mereka sedikit terkoyak. Pergi ke neraka! 848 Ketika kecelakaan mobil terjadi, Xiaoping dibunuh oleh empat monster bayangan Grandmaster, dan kemudian keempat monster bayangan itu terbunuh dengan satu pukulan, dan tubuh mereka terkoyak, semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika orang-orang di sekitar mengetahui apa yang terjadi, keempat monster bayangan itu terbunuh di tempat, tanpa seluruh tubuh. Ya Tuhan, apa yang terjadi tadi? Monster bayangan, sebelumnya ada monster bayangan, itu untuk membunuh pemuda ini. Tidak mungkin, apakah ini ras pembunuh terkuat dari ras iblis, monster bayangan. Ternyata muncul di Pulau Raksasa, apa latar belakang pemuda ini, bahkan memprovokasi monster bayangan untuk membunuhnya. Luar biasa, serangkaian pembunuhan, direncanakan dengan cermat, saling terkait. Pertama, terjadi kecelakaan mobil, lalu monster bayangan keluar dan memasang jebakan fatal, ingin membunuh dengan satu pukulan. Aku tidak menyangka itu akan dipatahkan oleh pemuda ini, dan keempat monster bayangan itu mati di tempat. Saya kenal pemuda ini, dia tampaknya adalah juara pertarungan jenius, Siaping. Tidak heran, monster bayangan sialan ini telah membunuh para jenius umat manusia kita. Cepat atau lambat, ras ini akan hancur, itu hanyalah kanker. Dia memang juara dalam pertarungan jenius, kebanggaan umat manusia kita, bahkan dalam menghadapi pembunuhan, dia masih tidak takut, tapi dia membunuh empat grandmaster monster bayangan dengan tangan kosong. Dia benar-benar kuat, aku malu dengan inferioritasku. Memang benar, jika itu adalah grandmaster biasa, dia pasti sudah lama terbunuh, bagaimana dia bisa bertahan hidup. Banyak orang yang kaget dengan pemandangan tadi. Lagipula siapa yang pernah mengalami dikepung oleh empat monster bayangan grandmaster, kecuali level raja, ini adalah jebakan fatal yang pasti akan membunuh. Bagi para grandmaster biasa, diperkirakan monster bayangan grandmaster dapat dengan mudah menghadapinya, menusuk jantungnya dengan pisau, lalu kabur ribuan mil jauhnya, secara diam-diam, dijamin tidak akan ada yang mengetahuinya. Faktanya, mereka sering melakukan hal ini, menyerang secara diam-diam, membunuh dengan satu pisau, seringkali sebelum orang lain mengetahuinya, monster bayangan tersebut menghilang, tidak banyak orang yang dapat menemukan keberadaannya. Begitu tubuh mereka menjadi bayangan, sulit untuk mengetahui jejaknya, ini adalah keterampilan melarikan diri yang sangat kuat. Namun sayangnya, monster bayangan ini bertemu dengan Xiaoping, dengan satu pisau, mereka jatuh ke dalam lumpur, dikendalikan dengan ketat, mengungkapkan kekurangannya, dan dibunuh oleh Xiaoping dengan satu telapak tangan. Dapat dikatakan bahwa Xiaoping, yang memiliki teknik perlindungan tubuh Dark North, hanyalah musuh bebuyutan dari kelompok monster bayangan ini. Pembunuh ras iblis ini benar-benar keras kepala, hari ini berbeda dengan masa lalu, apakah mereka mengira aku akan dibunuh oleh Grandmaster seperti sebelumnya? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Xiaoping mencibir. Kembali ke Universitas Yan Huang, ketika dia dibunuh oleh Grandmaster Ying Yao, dia tidak berdaya untuk melawan. Jika Kyuksu tidak turun tangan secara tiba-tiba, dia pasti sudah mati. Tapi sekarang dia telah dipromosikan ke surga keempat dari alam kekuatan tertinggi, kekuatannya tidak ada bandingannya. Bahkan surga ke-6 atau surga ke-7 dari alam kekuatan tertinggi mungkin tidak cocok untuk Xiaoping. Shadow Demons ini mengira dia bisa dengan mudah membunuhnya. Lelucon yang luar biasa. Saat ini, dia bukan lagi orang yang cuek. Bahkan jika itu adalah Grandmaster Shadow Demon, dia masih bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, ada juga rasa krisis di hatinya. Jika Shadow Demons ini mengetahui bahwa kekuatannya tidak bisa diremehkan, diperkirakan pembunuhan berikutnya tidak hanya Shadow Demon tingkat Grandmaster, tetapi juga Shadow Demon tingkat Raja. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh pembunuh klan iblis. Wuz! Saat itu, mobil polisi datang dengan cepat. Mereka telah menerima kabar bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan iblis bayangan mencoba membunuh seorang manusia jenius. Jadi mereka segera bergegas menangani kasus ini. Tuan Xia, saya ingin tahu apa yang baru saja terjadi. Seorang polisi datang dan bertanya. Xia Ping segera memberitahu polisi apa yang baru saja terjadi. Dia menceritakan semuanya secara detail, tanpa melewatkan satu detail pun. Oke. Polisi itu berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan memberitahu pemerintah federal tentang hal ini dan membiarkan mereka menanganinya dengan serius. Ini adalah insiden diplomatik yang besar. Mereka pasti akan memprotes klan iblis dan mencari keadilan. Dia juga sangat marah dengan masalah ini. Ini adalah pulau raksasa, salah satu wilayah inti klan manusia. Sekarang, ia diserang oleh shadow demons sesuka hati dan mereka bahkan mencoba membunuh seorang manusia jenius. Jika shadow demons ini benar-benar berhasil, dia takut pulau raksasa akan menjadi lelucon. Baiklah, aku serahkan masalah ini padamu. Masih ada yang harus kulakukan di markas besar perusahaan raksasa. Siaping mengangguk. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan tempat itu dan menyerahkan masalah ini kepada polisi. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Tidak ada gunanya terus tinggal di sini. Titik-titik. Sepuluh menit kemudian, Siaping naik taksi dan tiba di markas besar perusahaan raksasa. Di depannya ada tembok besar yang tingginya setidaknya beberapa ribu meter. Ini seperti tembok besar yang terbuat dari baja. Dengan sekali pandang, orang tidak dapat melihat akhirnya. Sungguh luar biasa megahnya. Melalui kartu karyawan perusahaan raksasa, Siaping masuk. Ia menemukan bahwa di dalam tembok, ada banyak gedung tinggi setinggi 3.000 lantai. Mereka begitu tinggi hingga menembus awan. Itu hanyalah gunung yang tingginya puluhan ribu meter. Seluruh markas sepertinya dikelilingi oleh perisai energi besar yang sangat kokoh. Bahkan jika bom nuklir meledakkannya, ia tidak akan mampu menembus perisai energi ini. Itu tidak bisa ditembus. Bolehkah saya bertanya apakah Anda Tuan Siaping? Tidak lama setelah memasuki markas besar perusahaan raksasa, Siaping dihentikan oleh seorang anggota staff yang mengenakan jas hitam. Ia, Siaping mengangguk. Pekerja itu tersenyum. Saya telah menunggu lama sekali. Para guru leluhur sedang mengadakan pertemuan di alun-alun ke-8. Saya adalah pemandu dan bertugas menerima guru leluhur. Silakan ikuti saya sekarang. Dia membungkuk. N. Siaping mengangguk. Area markas perusahaan raksasa sangat luas. Jika tidak ada orang yang memimpin, seseorang pasti akan tersesat di kerajaan besar ini. Tidak lama kemudian, dia mengikuti pekerja itu ke alun-alun. Saat ini, alun-alun sudah dipenuhi oleh Tuan Leluhur. Setidaknya ada seribu orang. Aku, 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 aku. Ketika Siaping muncul, tatapan banyak Tuan Leluhur segera terfokus padanya. Ini karena penampilannya masih terlalu mudah. Bahkan ada sedikit ketidakdewasaan di wajahnya. Jelas, dia belum setua itu. Jika dibandingkan dengan Siaping, banyak guru leluhur yang tampak jauh lebih tua. Mereka setidaknya berusia 30 atau 40 tahun, bahkan ada yang berusia di atas 100 tahun. Semuanya cukup umur untuk menjadi kakek Siaping. Ini Siaping yang legendaris, pendatang baru yang paling ditunggu-tunggu di perusahaan raksasa tahun ini. Itu benar. Dikatakan bahwa saat dia memasuki pulau raksasa, dia ditugaskan ke wilayah inti dan mendapatkan sebuah vila. Tidak mungkinkan. Itu adalah wilayah tempat tinggal para raja. Bahkan Tuan Leluhur seperti kita tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan vila dan hanya bisa tinggal di wilayah luar. Bocah ini benar-benar mendapatkannya. Ini terlalu tidak adil. Mau bagaimana lagi? Dia baru berusia 19 tahun dan sudah menjadi guru leluhur. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi raja yang tak tertandingi. Masa depannya tidak terbatas. Banyak guru leluhur memiliki ekspresi rumit di wajah mereka saat mereka menatap Siaping. Hati mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Mereka baru mencapai alam master leluhur pada usia yang begitu tua. Tapi Bocah ini sebenarnya baik. Dia baru saja masuk universitas belum lama ini dan telah melangkah ke alam master leluhur. Kecepatan kultifasinya sangat cepat sehingga menakutkan. Siaping. 849. Hem. Mendengar suara ini, Siaping menoleh dan melihat seorang pria berjas hitam datang. Dia tinggi, 1,95 meter, dengan otot menonjol dan bekas luka di wajahnya. Dia berdiri di sana, memancarkan momentum yang dahsyat, seperti singa yang marah. Orang-orang di sekitarnya tertindas oleh momentumnya dan sulit mendekat. Saat ini, matanya merah, menatap Siaping dengan mata pembunuh. Siapa kamu? Siaping mengangkat alisnya. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya, tetapi dia tidak tahu mengapa pria itu tampak sangat marah padanya dan bahkan memiliki sedikit niat membunuh. Namaku Wang Dong Cheng, kakak laki-laki Wang Rulong. Pria berbaju hitam itu menatap Siaping dan berkata, izinkan saya menanyakan sesuatu. Wang Rulong dan paman saya Tong juga pergi ke Pulau Harta Karun Segudang. Apakah Anda melihat mereka? Dia tahu bahwa Wang Rulong dan pamannya Tong telah pergi ke Pulau Harta Karun Segudang untuk memburu Siaping. Tidak mungkin mereka tidak bertemu Siaping. Namun sekarang, Wang Rulong, Wang Tong, dan sejumlah besar elit keluarga Wang telah menghilang. Tidak ada kabar dari Pulau Harta Karun Segudang yang mengejutkan keluarga Wang. Bagaimanapun, mereka adalah sejumlah besar tuan dari keluarga Wang. Jika mereka mati di Pulau Harta Karun Segudang, itu akan menjadi kerugian yang tak terbayangkan bagi keluarga Wang. Dia tidak dapat menghubungi Siaping sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Rulong dan Wang Tong. Sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu mereka di sini, dia segera maju untuk bertanya. Begitu, itu kakak laki-laki Wang Rulong. Saya memang melihat mereka di Pulau Harta Karun Segudang. Siaping mengangguk. Dia tidak hanya melihat mereka, tapi dia juga telah membunuh mereka semua, tidak membiarkan satu pun hidup. Dia memperkirakan mereka semua telah menjadi makanan para monster di Pulau Harta Karun, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Apa? Wang Dong Cheng segera bertanya, di mana mereka sekarang? Mengapa mereka belum kembali setelah sekian lama berada di Pulau Harta Karun Segudang? Mungkin mereka sudah mati, kata Siaping santai. Ekspresi Wang Dong Cheng segera berubah, mustahil. Paman Kutong telah mencapai alam kekuasaan tertinggi tahap ke-6. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas di Pulau Harta Karun Segudang. Ada juga sejumlah besar penguasa dari keluarga Wang. Apa yang bisa terjadi? Membunuh mereka. Apakah kamu diam-diam membunuh mereka? Dia sangat curiga. Bagaimanapun, Wang Rulong dan yang lainnya berencana berkomplot melawan Siaping. Sejak mereka bertemu, pasti ada konflik. Mungkin Siaping menggunakan tipuan untuk membunuh saudara laki-laki dan pamannya. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya dan dengan tegas menyangkal, mengapa saya membunuh Grandmaster manusia tanpa alasan. Masing-masing dari mereka adalah harta umat manusia, kekuatan utama dalam perang melawan ras iblis. Mereka sangatlah penting. Meskipun kamu mengatakan bahwa Wang Tong dan yang lainnya adalah Grandmaster dan tidak mungkin mereka mati di Pulau Harta Karun Segudang, kenyataannya adalah bahkan lima raja iblis besar pun mati kali ini. Siapa lagi yang tidak bisa mati? Mungkin mereka kurang beruntung bertemu dengan lima raja daemon yang hebat dan terbunuh seperti serangga. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Ini memang sangat mungkin terjadi. Hanya tingkat raja yang mampu membunuh sejumlah besar Master Jing evolusi dan tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Jika orang-orang klan Wang bertemu dengan lima raja daemon yang agung, mereka benar-benar kurang beruntung. Jika mereka semua terbunuh, wajar saja jika mereka tidak dapat mengirim kabar kembali. Ini hanya cerita dari sisimu. Di mana buktinya? Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kamu tidak membunuh mereka? Wang Dong Cheng mencibir. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Xiaoping. Ikuti saya ke laboratorium dan lakukan tes pendeteksi kebohongan. Jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda tidak berbohong di bawah laboratorium, maka saya akan mempercayai Anda. Dia ingin Xiaoping melakukan tes pendeteksi kebohongan untuk membuktikan apakah kata-kata Xiaoping benar atau tidak. Saat ini, teknologi sudah sangat maju. Di bawah peralatan tersebut, pada dasarnya dapat mendeteksi bahwa lebih dari 99 persen orang berbohong. Itu sangat canggih dan khusus digunakan untuk menyelesaikan kasus, mendeteksi mata-mata, dan sebagainya. Tes pendeteksi kebohongan. Xiaoping mencibir. Jika harimau tidak menunjukkan keperkasaannya, ia akan dianggap sebagai kucing yang sakit. Wang Dong Cheng ini benar-benar tidak pernah puas. Dia pikir siapa Xiaoping itu. Dia pikir dia siapa. Semua Grandmaster di sekitarnya mengerutkan kening. Mereka merasa Wang Dong Cheng terlalu berlebihan. Meminta seorang Grandmaster untuk mengikuti tes pendeteksi kebohongan adalah penghinaan besar. Jelas sekali meragukan karakter seorang Grandmaster. Jika tidak ada titik tidak bisa kembali, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Namun, Wang Dong Cheng ini menggunakan tuduhan tidak berdasar untuk meminta Xiaoping melakukan tes pendeteksi kebohongan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Xiaoping. Jika Xiaoping adalah orang biasa, maka itu akan baik-baik saja. Namun, Xiaoping adalah seorang Grandmaster. Statusnya mulia. Bagaimana dia bisa diuji dengan mudah? Apa artinya menjadi seorang Grandmaster? Menarik. Jika aku mengikuti tes pendeteksi kebohongan dan membuktikan bahwa aku tidak berbohong, bukankah kamu harus mati dan bunuh diri sebagai permintaan maaf? Xiaoping mencibir. Dia menatap Wang Dong Cheng dengan tatapan mematikan di matanya. Dia sama sekali tidak takut dengan tes pendeteksi kebohongan. Dengan sistem di sini, tidak ada peralatan berteknologi tinggi yang dapat memberikan pengaruh apapun padanya. Tidak peduli berapa kali dia diuji, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Namun, hanya karena dia tidak takut dengan tes pendeteksi kebohongan bukan berarti dia akan membiarkan Wang Dong Cheng melakukan apapun yang dia inginkan. Melakukan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Apa yang kamu bicarakan? Jika Anda membuktikan bahwa Anda tidak berbohong, maka Anda akan dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Ini akan melenyapkan musuh besar klan Wang Ku. Ini adalah manfaat terbesar. Namun, kamu ingin aku bunuh diri sebagai permintaan maaf. Kamu gila. Wang Dong Cheng merasa Xiaoping gila. Dia meminta Xiaoping untuk melakukan tes pendeteksi kebohongan demi pihak lain dan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sekarang, dia sebenarnya ingin dia bunuh diri sebagai permintaan maaf. Jika ini tidak gila, lalu apa? Berani menghina Grandmaster adalah pelanggaran berat. Niat membunuh Xiaoping melonjak. Menggunakan tuduhan tidak berdasar untuk memfitnah saya adalah penghinaan terbesar bagi seorang Grandmaster. Jika saya tidak mati sebagai permintaan maaf, bagaimana saya bisa meredakan kemarahan seorang Grandmaster? Kamu ingin aku menjalani tes pendeteksi kebohongan? Tentu, tapi kamu harus membayar harganya. Taruhan nyawamu. Begitu aku membuktikan bahwa aku tidak berbohong, maka kamu bisa mati. Anda bahkan tidak memiliki kesadaran seperti ini, namun Anda ingin memfitnah seorang Grandmaster. Menurutmu tempat seperti apa ini? Menurut Anda, Grandmaster itu orang seperti apa? Apakah menurutmu dengan mengandalkan klan Wang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di perusahaan raksasa? Izinkan saya memberitahu Anda, Anda datang ke tempat yang salah. Banyak Grandmaster yang sangat setuju. Grandmaster adalah eksistensi yang agung. Selain raja, mereka adalah yang terkuat. Di militer, mereka akan menjadi jenderal, marshal, dan di berbagai organisasi seni bela diri, mereka akan menjadi petinggi dengan status dan otoritas tinggi. Bagaimana karakter seperti itu bisa dengan mudah dihina? Berani mempertanyakan Grandmaster tanpa membayar harganya. Dimanakah martabat seorang Grandmaster? Apakah dia mengira seorang Grandmaster bukanlah siapa-siapa? Anda. Wang Dong Cheng kaget dan marah. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan klan Wang, bahkan jika bocah ini adalah seorang Grandmaster, bagaimana dia berani menyinggung klan raja? Bukankah mudah untuk sedikit mengintimidasinya? Tapi sekarang, bocah ini sangat arogan. Jika dia ingin dia mengikuti tes pendeteksi kebohongan, dia harus membayar dengan nyawanya. 850. Katakan padaku, apakah kamu berani bertaruh? Siaping menunduk dan berkata dengan agresif, aku akan menjalani tes kebohongan dengan nyawamu. Tidakkah menurutmu aku membunuh Wang Rulong dan yang lainnya? Mengapa Anda tidak berani bertaruh? Selama terbukti bahwa saya berbohong, saya tidak perlu mati. Tentu saja, setelah terbukti bahwa saya mengatakan yang sebenarnya, Anda akan menghina seorang guru, dan Anda harus membayarnya. Itu dengan hidupmu. Dia memaksa Wang Dong Cheng, hanya memberinya dua pilihan. Aku. Wang Dong Cheng sangat marah hingga wajahnya membiru dan ungu. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Wang dan ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat kelima, dia telah unggul sejak dia masih kecil. Dia belum pernah menghadapi dilema seperti itu. Meski dia curiga hilangnya adik laki-lakinya Wang Rulong dan Wang Tong ada hubungannya dengan pria ini, dia tidak seratus persen yakin. Jika orang ini benar-benar tidak berbohong, dia pasti sudah mati. Dia pasti sudah gila jika mempertaruhkan nyawanya untuk masalah ambigu seperti itu. Ayo, ayo pergi dan buat kontrak hidup dan mati sekarang. Apa kamu tidak ingin tahu yang sebenarnya? Ayo, ayo kita tes kebohongan sekarang. Siaping tidak menunggu jawaban Wang Dong Cheng dan meraihnya dengan tangannya yang besar. Ledakan. Tangan raksasa ini sepertinya mampu menembus kehampaan. Tidak ada udara yang mampu menghalangi tangan raksasa ini sama sekali. Kelima jari tangan ini membawa kekuatan yang menakutkan. Di udara, ada lusinan kekuatan ki. Kekuatan ki ini seperti tali nilon yang kuat, langsung menutupi Wang Dong Cheng di udara. Itu seperti seekor elang yang mencoba menangkap seekor anak ayam, mencoba menangkap Wang Dong Cheng. Bajingan, apa yang ingin kamu lakukan? Rambut Wang Dong Cheng berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya merinding. Ketakutan yang tak terkendali menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia merasa cakar siaping sangat mengerikan. Itu tidak seperti seorang pemula yang baru saja memasuki alam kekuasaan tertinggi, tetapi seorang jagoan besar yang telah tenggelam dalam alam kekuasaan tertinggi selama beberapa dekade. Setiap gerakannya seolah memiliki momentum untuk menarik kekuatan langit dan bumi. Ketika cakar itu datang, ia merasa tidak bisa menggerakkannya, yang mengingatkannya pada ketidakberdayaan tenggelam di lautan ketika ia tidak bisa berenang ketika ia masih kecil. Tampaknya pada saat ini, tubuhnya dikunci sepenuhnya oleh lawan, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tapi Wang Dong Cheng juga berada di alam kekuasaan tertinggi tingkat kelima, dan gangkinya sangat kuat. Saat dia menggunakan kahlian unik keluarga Wang, keterampilan Azure Dragon, sepertinya ada naga biru yang mengaum di kehampaan. Dong! Gangki pelindung yang kejam muncul dari tubuhnya, mencoba melepaskan cakar siaping. Tapi itu tidak ada gunanya. Siaping bukanlah orang yang bodoh hari ini. Dia telah dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi surga keempat, menyerap ganoderma geosentris, dan juga menyerap kristal jiwa untuk memperkuat jiwanya. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan seorang master biasa di surga ke-7 dari alam tertinggi mungkin akan dipukuli sampai habis oleh siaping sekarang. Siapapun yang berada di bawah surga ke-6 dari alam tertinggi akan dibunuh olehnya dengan satu pukulan. Perjuangan Wang Dong Cheng seperti perjuangan seekor semut. Bagaimana dia bisa menolak telapak tangan raksasa itu? Ledakan. Cakar ini seperti pisau panas yang menembus mentega. Udara bergetar ribuan kali, langsung menghancurkan aura shield milik Wang Dong Cheng menjadi debu. Sebuah kawah dalam dengan diameter puluhan meter muncul di tanah. Para master Evolved Jing di sekitarnya semuanya merasakan teror dari serangan ini. Takut mereka akan terlibat, mereka semua menggunakan teknik gerakan tiada taraf untuk menghindari akibat mengerikan dari serangan ini. Ah! Wang Dong Cheng berteriak. Dia tidak bisa menahan diri dan terkena cakar ini dalam sekejap. Seluruh tubuhnya diguncang puluhan kali, dan paru-parunya terluka parah. Dia ditangkap seperti anjing mati dan jatuh di kaki siaping, tidak mampu melawan. Sambil terengah-engah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah yang mewarnai seluruh tanah menjadi merah. Sangat kuat. Banyak master Evolved Jing terkejut. Mereka dapat melihat bahwa siaping sekarang berada di surga keempat dari alam tertinggi. Menghadapi Wang Dong Cheng, master kuat di surga kelima alam tertinggi, dia seharusnya berada dalam posisi yang dirugikan. Setidaknya, gangkinya sama sekali bukan tandingan Wang Dong Cheng. Ada celah 12 titik akupuntur di gangki. Bagi master Evolved Jing biasa, kesenjangannya sangat besar. Tapi sekarang berbeda, Wang Dong Cheng berada pada posisi yang sangat dirugikan. Dia ditangkap oleh siaping seperti ayam. Aura silt di tubuhnya meledak dalam sekejap, dan dia tidak punya cara untuk melawan. Hanya dengan satu cakar, dia telah mengalahkan seorang master di surga kelima alam tertinggi. Kekuatan ini sungguh menakjubkan. Sebelumnya, mereka hanya mendengar kekuatan siaping di berita. Mereka tahu bahwa pemuda ini luar biasa, tetapi sekarang mereka benar-benar melihat kengerian dari kejeniusan yang tiada taraf ini. Dalam hal menggunakan semua jenis gangki, dia bukanlah seorang pemula yang baru saja memasuki alam tertinggi, tetapi seekor rubah tua yang telah tenggelam dalam alam ini selama beberapa dekade. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ini adalah seorang pemuda berusia 19 tahun. Itu terlalu berlebihan, dan penampilannya luar biasa. Kamu berani meneriakiku dengan kekuatan sekecil itu. Kultivasi kamu tidak berguna. Siaping dengan rendah hati berkata, saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda. Tanda tangani kontrak hidup dan mati dengan saya. Sekarang lakukan tes kebohongan. Setelah terbukti bahwa saya tidak berbohong, saya akan langsung membunuh Anda dan mengirimkan kepala Anda langsung kembali ke keluarga Wang untuk memperingatkan orang lain. Mari kita lihat sampah mana yang berani meneriaki saya lagi. Dia hanya ingin menangkap Wang Dong Cheng dan langsung menanda tangani kontrak hidup dan mati. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak akan menanda tanganinya. Saya tidak akan menanda tanganinya. Wang Dong Cheng sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Sebagian besar celananya basah. Sekarang dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Ini adalah Dewa Ganas Tiada Taraf yang berani membunuh keturunan Raja Iblis dan bahkan menangkapnya untuk dilelang. Meskipun dia dikejar oleh lima Raja Iblis, dia tidak mati. Sebaliknya, ia menyebabkan kematian Raja keluarga Huo. Hidupnya lebih sulit daripada batu. Beberapa orang mengatakan bahwa orang ini hanyalah kutukan bagi orang lain, berspesialisasi dalam membunuh orang lain, tetapi dia sendiri masih hidup dan bersemangat. Bagaimana mungkin sosok kecil seperti dia bisa bersaing dengan Dewa yang begitu ganas? Dia benar-benar melompat keluar dengan ceroboh. Bukankah dia sedang mencari kematian? Sekarang, sebelum dia menemukan kebenaran, dia ditangkap oleh Dewa Ganas ini dan harus menandatangani kontrak hidup dan mati. Hidupnya membeku dan dia tidak akan bisa melihat matahari besok. Sekarang dia juga mulai percaya bahwa masalah ini tidak dilakukan oleh Xiaoping, setidaknya tidak secara langsung. Kalau tidak, orang ini tidak akan berani menjadi sombong dan memilih untuk melakukan tes kebohongan dengannya. Uhuk-uhuk. Tiba-tiba terdengar suara batuk. Tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Suara itu menyebar, menyebabkan para penggarap yang hadir berhenti mengedarkan energi astral mereka. Segera, seorang lelaki tua berjubah putih terbang di udara dan muncul di depan semua orang begitu saja. Banyak petani yang langsung mengenalinya. Ini adalah raja dari perusahaan raksasa dan juga orang yang bertanggung jawab atas perjalanan ke relik ini. Namanya adalah Zhao Zong, dan dia juga merupakan sosok yang sangat penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Raja Zhao Zong bertanya. Matanya mengandung cahaya ilahi, dan dia memiliki aura yang tak tertahankan, seperti gunung yang tinggi. Mata Xia Ping berbinar. Sebelumnya, dia telah melihat Raja Iblis Kerbau, Raja Iblis Kucing, Raja Iblis Ular, dan lima Raja Iblis lainnya. Huo Yongming juga pernah melihat Raja Manusia, tetapi Raja-Raja ini tidak dapat dibandingkan dengan lelaki tua ini. Mereka tidak berada pada level yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.